Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian yang berbahagia Ini kita menjawab pertanyaan lagi Ada ini ngirim fotonya Kemudian ini apa yang terjadi Jadi ini belum jelas Hanya saya tanyakan lagi mana yang lebih jelas Jadi sekarang kita lihat Yang lain yang dikirim video nampaknya Jadi ini yang dikirim Jadi ini pemirsa Ini ada kering-kering Dari semua pucuknya Kemudian ini juga mengering Kemudian ini pada patah Nah ini yang nampak jelas Kejaranya seperti ini Coba kita amati lagi Nanti baru kita Simpulkan Apa yang terjadi Nah ini ada-ada yang mulai Nekuk patah Ini Ini Tadi yang dikelilingi tadi ya Jambil kita tunggu Jadi Pemirsa sekalian yang berbahagia Ini adalah Kejala Tanaman yang Mengalami Mengalami Penyakit acu atau Crohn disease Jadi Ini disebabkan oleh genetis Memang itu Apa Menurun begitu Genetis ya ini Penyebabnya Crohn disease Jadi Mengatasinya bagaimana Yaitu Pada Ini yang Bengkok-bengkok ini Setadi Silahkan Dipangkas Sampai Dipas Yang apa namanya Yang pas bengkoknya Ini Kami ini Kejala kasnya ini Kering-kering seperti ini Jadi ini termasuk yang Dipangkas Nanti kita tunggu hasilnya 6 bulan kemudian Apakah Sembuh atau tidak Karena Kalau disini Ada yang sembuh Ada yang tidak Mudah-mudahan Ini yang Yang sembuh Dan nanti Akan normal lagi Nah Jadi Untuk Merecovery itu Lebih cepat Ya Bisa ditambah Pupuk ekstranya Pupuk ekstranya Yang ditambah Urianya Bisa ditambah 250 gram Per Pohon Nah ini untuk Memaju Setelah dipangkas Tadi Pertumbuhannya Balik Cepat Seperti Semua Demikian Pemirsa Mudah-mudahan ini Dapat membantu Pertanyaan Bapak ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.